Sejumlah daerah hari ini melanjutkan vaksinasi COVID-19. Daerah-daerah yang melakukan vaksinasi untuk tenaga medis dan para tokoh masyarakat merupakan daerah yang memiliki jumlah kasus COVID-19 yang masih tinggi. Vaksinasi mulai diberikan kepada warga di Provinsi Papua. Pangdam 17 Cendrawasi, Majen TNI Ignatius Siogo Triyono menjadi orang pertama yang menerima vaksin di Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura. Selain Pangdam, Wakil Gubernur Papua dan 19 orang lainnya ikut divaksin. Vaksin juga diberikan kepada perwakilan tokoh adat, tokoh agama, tenaga kesehatan, perwakilan milenial Papua, dan wartawan. Vaksinasi di Papua sendiri dijadwalkan akan berlangsung hingga bulan Maret 2021. Kita berpesan oleh rekan-rekan media untuk semua masyarakat jangan percaya dengan hoax, dengan berita yang tidak benar dengan sos, tapi percayalah pada berita-berita resmi dari pemerintah bahwa vaksin ini sangat berguna. Sangat berguna untuk memutus mantaran kaitan. Sementara itu, Rumah Sakit Siloam Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan menggelar vaksinasi perdana untuk tenaga kesehatan. Di tahap pertama ini, Rumah Sakit Siloam Sriwijaya mendapatkan 900 dosis vaksin Sinovac dari Dinas Kesehatan Kota Palembang. Nantinya vaksin diberikan bertahap kepada tenaga kesehatan dan karyawan Rumah Sakit Siloam. Pada tahap pertama, vaksinasi ditargetkan selesai pada 31 Januari 2021. Puluhan tenaga medis di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Cibabat, Kota Cimahi, Jawa Barat, juga menjalani penyuntikan vaksin COVID-19. Dari 500 nakes yang menerima vaksin, ada 8 orang yang ditunda karena ada penyakit penyerta dan 1 nakes gagal dalam registrasi. 8 nakes yang ditunda disuntik vaksin akan dialihkan pada vaksinasi ke tahap kedua. Nakes yang merupakan salah satu dari ikhiar kita ya untuk memutuskan dunia dari pandangan. Yang saya rasa kita harus coba, yang kita harus usahakan. Vaksinasi bagi para tenaga medis ini disambut gembira karena mereka adalah garda terdepan dalam penanganan virus corona. Mereka merupakan kelompok paling rentan terpapar virus yang hingga kini belum ditemukan obatnya itu. Tim kontributor Berita 1 Papua, Sumatera Selatan, dan Jawa Barat